Halo daikester Indonesia, jumpa kembali dengan saya, Smutshop. Kali ini kita akan membahas tentang Tomica Premium nomor 26 Nissan Skyline GTR warna hitam metalik. Ayo kita mulai. Sebelum kita masuk ke proses unboxing, terlebih dahulu kita melihat bagian kotaknya dulu ya guys. Ini adalah Tomica Premium nomor 26 Nissan Skyline GTR BNR32 ya, takar Tommy. Dan selanjutnya untuk bagian atas, disini ada gambar pintu bisa dibuka ya guys. Skala 1 banding 62. Selanjutnya untuk bagian belakang, disini ada tulisan Tommy, Made in Vietnam, sisanya tulisan Jepang di bagian atas. Sedangkan untuk bagian bawah, disini ada stiker S&I dan Nissan. Jadi produk ini sudah mendapatkan lisensi resmi dari pabrik mobil Nissan ya guys. Untuk pembahasan bagian kotak menurut saya sudah cukup. Selanjutnya kita masuk ke bagian daik guys. Ini dia mobil yang akan kita bahas hari ini. Kita ukur dulu ya guys. Panjangnya 7 cm, sedangkan tinggi 2,5 cm dan lebar 3 cm. Baik, kita lanjut ke bagian depan. Bagian tengah disini ada tulisan Skyline. Lampu depan menggunakan Mika, lampu Sen juga menggunakan Mika ya guys. Untuk grill terbuat dari bahan plastik, bahan perbawah terbuat dari bahan besi. Di bagian cup disini sepertinya logo Skyline ya guys ya. Dan selanjutnya untuk bagian atas, kaca bagian depan dan belakang ini menggunakan Mika, tidak ada kaca spion. Untuk spoiler belakang ini dari bahan plastik atau karet. Selanjutnya untuk bagian samping, ban terbuat dari bahan plastik, peleknya juga dari bahan plastik. Untuk pintu kanan dan kiri bisa dibuka. Setirnya ada di sebelah kanan. Setir dan tempat duduk bagian dalam terbuat dari bahan plastik. Selanjutnya untuk bagian belakang. Di bagian disini ada tulisan Skyline ya, bagian plat nomor. Lampu rem hanya menggunakan cat. Di bagian samping disini ada tulisan GTR. Di sebelah kiri disini ada tulisan Nissan ya. Kenal port bawah ada satu, terbuat dari bahan plastik. Selanjutnya untuk bagian bawah. Disini ada tulisan Tomica, Tomi. Sekala 1 banding 62 2017. Nissan Skyline GTR. BNR 32 made in Vietnam. Bagian bawah ini yang warna hitam semua terbuat dari bahan plastik. Baik untuk pembahasan mobil Nissan Skyline ini menurut saya sudah cukup. Buat anda yang berminat silahkan cek link di bawah dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai disini dulu video saya hari ini. Saya dari Semudshop, pamit undur diri. Stay tuned for the next update. Jangan lupa untuk memberikan pendapat anda tentang Dikes ini. Sebisa mungkin akan saya jawab. Dan jangan lupa di like, share, dan subscribe. Salam Dikes terindonesia. Bye bye. Selamat menikmati. Selamat menikmati.